Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat BMC jumpa lagi bersama saya Tony Gerstanto masih dari bumi mojopai channel mojokerto anak sebat disini nanti saya ingin mengajak kalian untuk mereview dari dua buah pusaka yang baru saja saya dapatkan ini adalah pusaka-pusaka lokasian ciri khas dari pusaka lokasian ini masih sangat kotor sekali yang mana pusaka ini boleh dibilang adalah pusaka mas tatwis karena apa karena kedua pusaka ini adalah salah satu dari pusaka yang cukup langkah dan juga cukup banyak digemari oleh para pecinta Tosan Aji nah seperti apa sih kedua pusakanya kita akan mereview nya bersama-sama oke sahabat semuanya sebelum saya ajak kalian untuk melihat kedua buah pusakanya seperti apa nah disini saya ingin mengingatkan kepada panjang dengan semuanya khususnya bagi penonton channel saya agar senang biasa untuk apa ya bisa dikatakan itu memiliki adab atau katakrama di dalam memperlakukan Tosan Aji jadi seperti ini sahabat jika diantara panjang ini bermain ke tempat saudara ataupun ke teman para pecinta Tosan Aji kalau tidak diizinkan untuk melihat pusakanya jangan melihat gitu loh jangan dengan apa ya jangan kerusak-kerusuh terus di pusakanya diloloskan dari warangkanya jangan seperti itu karena pusaka itu atau Tosan Aji itu juga mengajarkan tentang tata kerama tentang unggah-ungguh jadi meskipun lah katakanlah kalian terus diizinkan ya silahkan kalau pengen melihat maka lihatlah dengan cara yang sopan tarilah atau loloskan dari warangkanya dengan cara perlahan-lahan jangan diloloskan dengan cara yang kasar gitu seperti itu kemarin itu ada salah satu dari rekan saya beliau kedatangan seorang tamu gitu kedatangan tamu lah kok dilalah terus tamunya itu dalam melihat pusakanya itu sudah dilihat kayak apa ya katanya kayak meloloskan perdang gitu kayak membuka perdang jadi apa ya disitu akhirnya itu terlihat sobat semuanya mana orang yang betul-betul pecinta gitu mana yang betul-betul pecinta sama yang pecinta sejati dan mana yang bukan itu disitu adalah biasanya bisa kita nilai seseorang tersebut sobat nah itulah kenapa saya ingin berpesan kepada penjangan semuanya meskipun lah katakanlah pusaka ini adalah bukan benda hidup atau benda mati gitu seperti itu tapi karena disini adalah mengandung nilai-nilai leluhur mengandung doa-doa kebaikan dari para leluhur kita budaya yang agung maka kita harus menghormatinya dengan cara yang patut itu seperti itu dan salah satunya adalah kalau kita membuka pusaka maka loloslah nah loloslah bukan bukan dengan cara dihulus kalau dihulus itu seperti nah ditarik seperti ini itu adalah dihulus tapi kalau meloloskan itu di yang ditarik adalah warangkanya sobat dan menariknya pun juga jangan kalau yang kasar kita harus hati-hati itu seperti itu sobat ini adalah etika dan juga unggah-ungguh atau tata kerama di dalam kita memperlakukan tosan aji itu seperti itu sobat oke langsung saja kita akan melihat satu persatu nah ini yang saya katakan bahwa ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan sobat baru saja saya dapatkan jadi seperti ini ya kapan hari itu kan banyak sekali yang menanyakan tentang salah satu koleksi saya yang dengan dapur pasopati itu banyak sekali yang berminat karena pusaka ini adalah pusaka kelangganan saya maka tidak saya lupa sobat semuanya nah nilalah saya itu di dalam hati kepingin gitu kepingin memiliki lagi keris dengan dapur pasopati akhirnya saya mendapat tiga sekaligus sobat nah jadi totalnya yang saya miliki itu jumlahnya ada empat yang satu adalah pusaka kelangganan saya nah yang pertama itu saya dapatkan dari salah seorang rekan saya dari Jogja nah dari Jogja itu pusakanya saya mendapatkannya ligan jadi tidak ada warangkanya itu kondisi dari bilahnya itu sangat tebal sangat menyenangkan sekali kapan hari sudah saya bikin videonya lalu yang kedua juga dari Jogja nah sebenarnya dua orang ini adalah berteman gitu tapi saya mendapatkan dari berbeda orang tapi satu dapur nah yang kedua ini ini untuk di bilahnya itu untuk di bilahnya nah dia itu hitam berkesan basah dan ada lafad Allahnya jadi di bagian sorsorannya itu ada semacam kayak pamortiban yaitu pamor lafad Allah sangat luar biasa sekali itu nah yang selanjutnya yang ketiga yang ini sobat nah yang saya dapatkan ini coba saya ajak kalian untuk melihatnya nah ini ini adalah dapurnya juga sama dapur pasopati sobat saya agak merinding ini ya ini masih sangat original jadi apa adanya dan saya mendapatkannya memang seperti ini jadi masih sangat kotor sekali belum saya serviskan nah seperti ini ini kemungkinan nanti sobat akan saya buatkan warangka baru dan untuk di warangka ini tetap akan saya serviskan karena ada beberapa dari ini penyuka video saya itu atau pemahat dari koleksi-koleksi saya itu ada yang suka dengan yang apa adanya maksudnya saya suka yang originalnya itu jadi warangkanya jangan diganti biarkan warangka originalnya ada yang seperti itu nah ini sobat ini nanti kemungkinan akan saya biarkan warangkanya tapi akan saya serviskan dan yang kedua adalah tetap akan saya belikan warangka baru atau saya buatkan warangka baru yang lebih layak nah sebenarnya ini pun juga bagus untuk di warangkanya hanya saja ini sangat kotor sekali nah ini seperti ini pati nasinya ini seperti ini sobat ini saya dapatkan dari dari mana ya kapan hari itu ya dari orang Jawa Tengah kalau tidak salah nah ini dan ini pun juga sama dengan pusaka pasupati yang saya dapatkan pertama yang dari teman saya Jogja itu ini pun juga wilaknya masih sangat tebal coba kita akan melihatnya ini seperti apa sih wujud dari pusakanya nah sobat ini adalah perwujudan dari pusakanya ini pun juga sama ini masih sangat tebal sobat nah ini masih sangat tebal nah dan untuk dibilahnya ini karatnya udah harus segera ini dibersihkan coba harus segera diwarangi ini sangat luar biasa sekali jadi gini sobat saya memiliki pansupati 3 pansupati ini untuk dibilahnya sama-sama tebal ada 3 karena yang satu itu agak tipis tapi dia punya pamortiban yaitu pamor lafad Allah di bagian sosorannya nah seperti itu keempatnya punya keistimewaan tersendiri coba jadi ada keistimewaan keistimewaannya seperti itu nah coba kalian amati ini adalah wujud dari pusakanya ini masih sangat tebal dan sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi ini nanti akan saya kirimkan ke tukang warang warang saya agar segera dikerjakan biar apa ya segera dibersihkan biar gak seperti ini sobat nah ini adalah yang pertama nah lalu yang kedua pusaka ini sobat ini adalah pusaka yang kedua nah kalau untuk di ini pusaka ini sobat ini dapurnya adalah kebu teki nah ini adalah dapur kebu teki salah satu dari dapur kebu atau apa ya bisa dikatakan yang bisa dikatakan ini agak sedikit langka daripada garis kebu lajar ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari kota kelaken sobat saya sering sekali mendapatkan dari beliau itu pusaka-pusaka yang masih original seperti ini jadi beliau itu mencari di di kampung-kampung gitu di penduduk-penduduk lalu dijual apa adanya seperti ini atau dimaharkan masih dalam keadaan original seperti ini sobat karena apa karena saya tidak apa ya bisa dikatakan saat pemahari dari beliau itu kebanyakan pusakannya itu masih dalam keadaan kotor dan kalau kalian ini ingat bahwasannya kapan hari itu saya merefuse dapur kebukiki itu pun juga saya dapatkan dari beliau ini dan masih sangat kotor nah dan nogoh kekeknya itu sangat luar biasa dia berbentuk jimatan tapi sangat luar biasa unik banget ini saya beberapa kali memiliki dapur nogoh kekek tapi tidak sebagus yang saya dapatkan barusan kemarin sobat ini coba kita akan melihatnya ini nah ini sebab ini adalah dapur kebukiki nah seperti ini kalau kalian melihat disini ini ada bagian yang berlubang nah nah ini ini ada bagian yang berlubang nah ini berlubang kali seperti ini apakah masuk combong ataukah pemakan jagat nah seperti ini untuk di pamornya sendiri mungkin akan saya warangi dulu biar tahu kira-kira ini masuk di pamor apa ya bentuknya bulat-bulat seperti pamor pos wuta coba akan saya balik untuk kameranya biar kita bisa melihat keindahan dari kedua pusaka ini seperti apa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih